Hai Groundseeker, selamat datang kembali di channel Groundseek Seperti biasa dengan Bang Grun disini Di video kali ini saya mau kasih tau ke kalian Gimana caranya mengakhiri penderitaan kalian Sebagaimana kita tau Ryzen 5 3400G itu Sering kali mengalami yang namanya BSOD atau Blue Screen of Death Saya sama seperti kalian pengguna umum Yang juga mengalami masalah seperti ini Ketika membeli Ryzen 5 3400G Orang-orang pun bilang Sepertinya Ryzen 5 3400G ini Kayak produk gagal Saya udah banyak cari-cari di internet Semua itu saya cobain gak ada yang berhasil Ada yang bilang jangan di overclock Ikutin BIOS bawaan aja Karena kalau kita overclock Nanti kemampuannya itu melebih batas Sama aja Groundseeker tetap BSOD ini bakal sering muncul Pada saat saya main game-game indie Atau pas lagi saya seneng-senengnya Belajar software Blender Itu mutlak langsung crash Groundseeker Ketika ada haus grafis di CPU-nya Sekalipun saya masuk ke AMD Radeon Saya cek temperatur itu semua normal Tapi tetap aja BSOD Akhirnya saya ketemu caranya Menggunakan metode Yang pernah saya bahas Di video Groundseek Tentang ROG GL553 Kalau kalian subscriber Atau groundseekers Kalian pasti tau Metode yang saya maksud Oke kayaknya udah terlalu banyak teori Langsung aja Tapi sebelumnya Saya mau kasih lihat kalian Settingan BIOS saya Ryzen 5 3400G ini Saya sandingkan dengan Motherboard A320M HDV R4.0 Dengan total RAM 16GB Menggunakan 2 keping 8GB DDR4 2666MHz Yang saya naikkan ke 2800 Biar ada sedikit performa Masih dalam titik aman Yang saya ubah disini adalah GFX clock frequency nya Kalian bisa lihat di kanan itu Minimum 200 Maksimum 2500 Saya naikin 2500 Dan kenapa ini GFX core voltage nya Nggak saya naikin ke 1.5 Karena 1.5 itu udah merah Jadi saya maksimalkan ke 1.44375 Karena setelah angka 76 Itu akan merah Dan untuk voltage nya Saya nggak otak-otak Biar segitu aja Lalu dari situ Saya ke advanced Kemudian CPU configuration Saya enable semuanya PSS, NX, SPM, SMT SPM ini untuk kalian Supaya bisa main emulator Jadi harus enable Kemudian pindah ke AMD CBS Masuk ke NBIO Common Options Dan saya masuk ke GFX configuration Saya force ini Integrated Graphic Control Karena kita pakai IGPU Lalu UMA modenya UMA Specify UMA Version Auto Dan UMA Frame Buffer Size Itu 2GB cukup Karena memang CPU Ryzen 5 ini Vega 11 Hanya bisa ke 2GB mentok Nah kenapa ini UMA Above 4G saya enable Karena Supaya ketika ada game Yang demanding di atas 2GB Setelah saya Ryzen akan mengambil Tambahan memori lewat RAM Jadi sekalipun Vega 11 Mentoknya 2GB Nanti pada saat dipakai Buat main itu Kebutuhannya lebih di atas 2GB IGPU nya tetap bisa Menghandle kebutuhan Di atas 2GB Bisa kok Saya bisa Kayaknya gak ada yang diganti Udah disini Udah Ikutin aja yang ada Lalu kalian save change Dan exit Nah ini yang kalian tunggu-tunggu Gorong Seeker Jadi caranya itu Kalian tinggal pencet start Kemudian kalian ketik power Kalian Pilih yang edit power plan Lalu kalian masuk ke Change advanced power settings Disini Kalian langsung ke Processor power management Ada 3 disini Seharusnya Minimum power state ini Saya taruh di settingan 37% Supaya Processornya itu Gak terlalu kerja berat Ketika lagi gak dipakai Lalu sistem cooling policy Pastikan ini aktif Supaya CPU kalian tetap dingin Nah yang paling penting adalah Ini Maximum processor state Kalian ganti settingannya Ke 99% Pasti ada pertanyaan Dari kalian Apakah ada pengaruh Performa ketika Diganti ke 99% Ada Tapi itu Pasti cuma 0,0001% Saya udah uji Saya udah coba Antara main Dengan menggunakan Setting 100% Kemudian di tengah-tengah BSOD Atau Menggunakan settingan 99% Dan sama sekali Saya gak ketemu Yang namanya BSOD Saya cek lewat MSC actor Bener Dan bisa dibilang Sama sekali Gak ada perubahan FPS disitu Saya semacam Memasang pancingan Groundseeker Supaya CPU nya itu Gak melangkah Ke garis finish Jadi ini adalah Sumber kenapa CPU Ryzen 5 3400G itu Menjadi blue screen Groundseeker Para alih IT mungkin akan bilang Jangan ganti maksimum Processor state Ke 99% Nanti performanya Gak akan maksimal Mereka seperti Memberikan jalan keluar Tapi tidak memberi solusi Buat sebagian dari kalian Yang dan yang terbatas Tujuannya untuk Bikin PC gaming murah Tentunya gak mungkin Kalian beli grafik kart Atau Kalian tambahin lagi Spare part Yang akhirnya tambah biaya Jadi buat saya Ini adalah penyebab utamanya Groundseeker Ganti maksimum Processor state nya Ke 99% Kalian coba Yang ini Groundseeker Buat saya ini adalah Solusi terbaik Dimana bisa membuat Ryzen 5 ini Berhenti bertingkah Menjadi BSOD Ketika digunakan Untuk penggunaan Grafis yang berat Oke Groundseeker Sampai sini aja Semoga cara ini Bisa juga Diaplikasikan Ke CPU Ryzen 5 kalian Semoga videonya Bermanfaat Dan kalau benar-benar Berhasil Buat CPU kalian Jangan lupa kalian like Jangan lupa kalian subscribe Dan kalian share Ke semua teman-teman kalian Yang juga ngalamin Hal yang sama Seperti ini Oke Selamat menikmati PC gaming Ryzen 5 3400G Kalian Tanpa BSOD Groundseeker Kita akan ketemu lagi Di video Groundseek Yang lainnya Ciao Selamat menikmati